Jika Raffi Ahmad memangkas banyak pengeluaran untuk potong rambut, maka lain halnya dengan Anwar Sanjaya. Namanya mungkin tak sebesar Raffi Ahmad, namun kini Anwar dipercaya memandu banyak program televisi. Pundi-pundi rupiahnya pun makin tebal. Meski uang bukan persoalan lagi bagi Anwar, terungkap fakta jika ternyata jiwa irit masih bergelora di benaknya. Saking hematnya dengan pengeluaran, Anwar sampai membawa kipas yang biasa digunakan penjual sate. Hal ini dilakukan Anwar karena panasnya ibu kota yang membuatnya selalu kegerahan. Tentunya dengan membawa kipas, Anwar tak perlu menambah besarnya AC di mobilnya. Dengan begitu, pria yang mengawali karir di ajang reality masak ini berharap bensin dan juga biaya servis AC jadi lebih murah. Kita tahu kayak bahan rongsok ya, ada kipas nih, kipas sate. Karena selain aku jadi artis, aku tuh nyambi jadi tukang sate juga nih. Aku tuh orangnya keringetan banget, jadi ini wajib ada namanya kalau di Sunda, eh bukan Betawi, eh Betawi. Namanya Hi'id, kipas Hi'id gitu, kipas bambu. Biasanya kalau emak-emak di Betawi, dia buat ngakal nasi gitu. Selalu jadi buat? Selalu ada, karena kan dia tahu sendiri kita lagi panas banget ya di Jakarta ya. Jadi kalau misalnya lagi panas begini daripada kita menghematin apa yang namanya AC, karena perewannya gunta ganti mulungnya pakai ini gitu, enak banget. Sate, sate, lalu-lalu buah asap gue. Ini bolap juga ya, kalian tahu sendiri nih. Kita ngucur mulu keringetnya gitu, jadi ini wajib ada. Tentunya tak hanya tentang kipas sate di mobil Anwar yang diungkap sensasi fun fact kali ini, tetapi juga tentang Anwar Sanjaya yang memakai sepatu khusus yang membuatnya bertambah tinggi. Rupanya, Anwar sempat tak percaya diri karena postur tubuhnya yang pendek. Mengetahui Irfan Hakim menggunakan sepatu insol yang bisa membuatnya terlihat lebih tinggi, Anwar pun ikut membelinya. Karena sangat bergantung dengan sepatu ini, Anwar bahkan sampai berkonsultasi dengan dokter spesialis ortopedi. Iya pakai anjel. Biar menambah kepercayaan diri. Kalau cewek kan pakai high heels. Kalau laki ada namanya insol, insol. Tuh, tuh, tuh. Nah karena aku lihat dari Kak Irfan Hakim, Mirfan aku pakai ini, jadi aku pakai juga, gitu. Enggak, disesuaikan kalau misalnya memang lagi perform yang nice to meet you, aku pakai. Tapi kalau enggak, kayak olahraga. Kayak misalnya lari-lari atau lagi main, enggak pakai. Terlalu lama-lama jalanin gue bongkok, gitu. Ini menambah kepercayaan diri untuk cowok-cowok yang, maaf, yang tubuhnya tinggi kayak Anwar, gitu. Dan ini memang enggak ada salahnya. Aku pernah juga waktu itu konsultasi sama dokter ortopedi kan, dokter bagian tulang. Dia bilang, U�ah. U�ah. U U U.